Assalamualaikum BebQ, welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakalan nge-review Cushion terbaru, cushion loka Lagi-lagi cushion loka Dan kalian pasti tau ya, aku bakalan Nge-review cushion dari Makeover, makeover akhir-akhir ini Lagi banyak banget keluarin produk-produk Barunya, dan itu bagus-bagus Banget, dan aku sangat Excited banget sama si Cushionnya ini, karena dari segi Foundation-nya pun itu Bagus banget makeover, makanya Aku penasaran banget sama si cushionnya ini Oke, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa untuk di subscribe dulu yang belum Subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru Dari aku, dan satu lagi Jangan lupa juga untuk di follow instagram aku Di atv underscore ayuni Oke, langsung kita lanjut aja Videonya, oke Dari segi covernya, seperti biasa Makeover itu, tampilannya itu Warna hitam, yang disininya matte Dan yang di bagian sininya Itu glossy gitu Dan ini beneran elegan banget Gitu loh, dan di sisi belakangnya Disini udah ada nomor Bepomnya, terus disini ada Cara pakainya Terus ada ingredients-nya juga Disini aku pake Shade yang W22 Yang warm in 40 Disini keterangannya, demi matte cover cushion Jadi ini masih satu seri sama si power stay Foundation-nya juga kan ada yang foundation power stay Kalau ini cushion-nya power stay Demi matte cover cushion Nah, terus ini bagian packaging dalamnya Seperti ini Tuh, kalian bisa liat Ini tuh cantik banget Nah, ini sebenernya tuh Kalau kita liat aslinya itu Dia kayak ada glitter-glitternya gitu loh Warna hitamnya Cuman, kalau di kamera Dia gak keliatan ya glitter-glitternya Jadi keliatannya kayak matte gitu Sebenernya kalau misalnya Aku videoinnya pake flash Ini keliatan banget si Glitter-glitternya gitu Dan beneran cantik banget Elegan ya Seperti makeover biasa ya Dia tuh tampilannya kan emang hitam Kayak gini Dan ini bagian belakangnya Disini ada tulisannya Power stay demi matte cover cushion W22 warm in 40 Terus, tapi Oh, ternyata disini ada expired-nya Tapi expired-nya itu Gak keliatan gitu loh Tulisannya tuh warna hitam gitu Disini expired-nya masih lama Sampai 2021 Untuk segi dalamnya Seperti biasa Disini ada kacanya Terus disini ada spons-nya Dan disini Mari kita buka isinya Nah, dia isinya seperti ini Disini aku pake yang Warm in 40 Dan Kayaknya sih warnanya Akan sedikit keterangan sama aku Oke, langsung kita cobain aja Cushionnya Oke, langsung kita mulai aja Disini aku pake Yang shade-nya W22 warm in 40 Aku gak tau ini bakalan Keterangan Atau gak sama aku Ini bener-bener First impression banget Aku belum pernah Coba sama sekali Ini cushionnya Mari kita buka aja Warnanya sih Kayaknya sih Bahkan keterangan sih Sama aku Tapi nanti kita coba aja Oke Oh ya Klaim dari si Ini Poof-nya ini Katanya dia ini Waterproof Jadi dia gak akan Menyerap si Produknya ini Jadi Apa pas kita pake Itu bener-bener Kita bisa pake Dengan maksimal gitu Katanya soalnya ini Waterproof gitu Jadinya dia gak akan Menyerap ke dalam gitu Gak akan menyerap Banyak produk Kedalam Ponsnya ini Oke aku ambil Setekan aja Segini aja Kayaknya aku bakalan Coba pake yang Sebelah sini dulu Nih karena sebelah sini Aku lagi banyak banget Bekas-bekas jerawatnya Tuh kalian bisa liat Sedangkan yang disini Ini gak begitu banyak Bekas jerawatnya Jadi Aku Mau coba pake Yang sebelah sini Apakah dia bisa Menutupi bekas-bekas jerawat Aku atau enggak Wow Tadi bekas jerawat Aku langsung ketutup Gila Wow Tapi ini warnanya Keputihan banget Sih di aku Oke ini yang sebelah sini Yang udah aku pake Dan yang sebelah sini Yang belum Ini emang warnanya Keputihan banget ya Kayaknya di kamera Tapi kalo aku ngaca Kayak gini tuh Enggak kok Enggak gitu Keputihan Tinggal kita pakein bronzer aja Jadi tuh pasti bakalan udah Apa ya Udah bisa Menyamaratakan Warna kulit aku gitu Dan kalian liat Disini Bekas jerawat aku Ketutup Dan ini hasilnya tuh Matte Tapi Bukan yang Matte Apa ya Bukan yang matte Langsung kayak Ngeset ke muka gitu loh Jadi tuh Matte-nya tuh Kita masih Kayak kerasa Kulit kita tuh Sehat gitu Ngerti gak sih kalian Jadi matte-nya bukan yang Matte Bener-bener matte banget Jadi ini kalo aku pegang Itu ini beneran matte Gak transfer di tangan aku Cuma Kalo kita liat kayak gini tuh Keliatannya kayak glowing gitu kan Muka aku Kayak kulit aku tuh Sehat gitu loh Serius sih Ini bagus banget Ini matte Tapi Beneran kalo diliat tuh Kayak glowing gitu Dan mungkin aku Salah pilih warna Ini ada 6 warna sih Kalian bisa banget Yang kulitnya sawo mateng pun Kalian bisa pake foundation ini Karena Shadenya itu Banyak banget Ada 6 shade Dan ada yang Warna paling gelapnya gitu Oke Untuk membandingkan Yang sebelah sini Akan aku pake Spons ini Spons yang dari Miniso Ini aku beli di Miniso Harganya cuma Rp50.000an aja Jadi Aku bakalan pake Spons ini Aku sama kayak tadi Pakainya step aja Nah Dan Dia tuh apa ya Sponsnya itu Nggak yang Empuk banget gitu loh Kalo yang Pix itu kan Sponsnya Kalo kita tekan tuh Beneran Empuk banget Bisa langsung ke dalam Kalo ini tuh Sponsnya tuh Kayak lebih berisi gitu loh Jadi Nggak keras Tapi Empuk Tapi berisi gitu Ngerti nggak sih? Ya pokoknya kayak gitu lah ya Kalian pasti ngerti lah Apa maksud aku Langsung kita coba aja Aku pake sponge ini Apakah hasilnya Bakalan lebih ke cover Atau sama Oke ini hasilnya Kalo pake sponge Itu Lebih ke cover gitu Tapi Nggak beda jauh Sama yang pake Si cushionnya itu Pake Apa Spons dari cushionnya Nggak beda jauh sih Sama-sama Bagus Tapi Kalo yang pake ini Mungkin karena ini tuh Lebih padat gitu ya Jadi beneran Kayak bisa ke cover gitu Dan ini sebenernya Aslinya Sumpah bagus banget Ini tuh kayak Apa ya Kayak Kulit sehat aja gitu loh Tuh Kalian bisa liatkan Ini tuh hasilnya matte Tapi Keliatannya glowing Heran aku sih Aku bakalan selesain Makeup aku dulu Nanti akan aku lanjut lagi Review-nya Gimana kesimpulannya Oke Ini dia hasilnya Aku udah selesai Makeup Dan aku suka banget Sama si cushion ini Karena Walaupun dia Klaimnya itu Matte Tapi Matte-nya itu Bukan yang bener-bener Super matte Dia walaupun matte Disini beneran Aku pegang begini tuh Nggak transfer sama sekali Nih aku cobain Paket tisu Nah disini aku ada Tisu kosong Nih akan aku coba Di pipi aku Bakalan transfer Atau enggak Nggak transfer sama sekali Keren banget Dan yang bikin aku Senengnya lagi Walaupun ini matte Hasilnya tuh Kayak Glowing gitu loh Jadi kayak Seakan-akan tuh Kulit asli aku gitu Seakan-akan tuh Kayak kulit asli aku Itu sehat gitu loh Sehat glowing Ini Karena ini Mungkin warnanya Rada keterangan Di aku Jadi keliatan Dempul gitu ya Tapi enggak sih Sebenernya aslinya Ini tuh ringan banget Terus gampang banget Gitu loh Untuk dibawurin Keseluruh wajah Dan bekas-bekas Jerawat Aku pun Bisa tertutupi Cuma Kalau untuk Tekstur ini nih Kayak ini kan Aku ada jerawat Yang besar ini Dia Nggak begitu Bisa menutupi Kita masih tetap Butuh Concealer Tapi kalau cuma Bekas jerawat Yang udah Nggak ada Teksturnya Kayak gini Itu beneran bisa Tertutupi gitu loh Dan dia Ada 6 shade warna Disini akan aku Taruh warna Shadenya Kalian bisa Lihat disitu Ada beberapa Warna Dan kalau kulit Kalian yang Sawamateng Itu bisa banget Karena ada Warna foundationnya Yang paling gelap Jadi kesimpulannya Aku suka banget Sama si cushion ini Karena hasilnya itu Walaupun kulit aku Kering Dia Nggak Bikin Crack Di wajah aku Jadi foundationnya ini Nggak crack Di wajah aku Walaupun kulit aku Cenderung kering Dan ini hasilnya Matte Jadi dia hasilnya Matte Tapi tetap Lembab Di wajah aku Tetap Kelihatan Glowing Di wajah aku Jadi aku Beneran Suka Dan ini Baru launching Dan harganya Sekitar Rp215.000 Tapi kalau kalian Beli di Sosiola Itu Sekitar Rp185.000 Jadi menurut aku Ini cushionnya Itu worth it Banget Oke mungkin Untuk review Tes ketahanannya Gitu Akan aku review Di IG story aku Jadi buat kalian Yang belum Follow IG aku Kalian Follow dulu Jadi kalian bisa Tahu Gimana Ini setelah Pemakaian Seharian gitu Apakah masih Bertahan Ataukah Banyak yang Ngecrack Dimana-mana Atau Minyaknya Tambah parah Bisa jadi Akan Cakep Cakep Sampai akhir Oke sekian Review dari aku Semoga video aku Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk kalian Yang punya request Aku bikin video Apalagi langsung Komen aja di bawah Dan yang belum subscribe Jangan lupa Untuk di subscribe dulu Di like Dan komen juga Dan I'll see you On next my video Bye 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 Terima kasih.